Nah, untuk pertemuan pertama dari mata kuliah pemodelan sistem ya. Bahan kuliah kita menggunakan referensi utamanya manajemen sains, Dalenbach, itu sudah saya berikan. Di buknya, kemudian juga rencana pembelajaran satu semester, itu juga sudah diberikan. Nanti silahkan dipelajari skenario perkuliahannya. Kuliah ini tim teaching dengan Bapak Dr. Diki Patrias. Beliau akan masuk nanti setelah mid-test exam. Kelas kita kelas Bahasa Nisa ya, bukan Bahasa Inggris ya, saya nggak ingat. Kelas Bahasa Inggris atau Bahasa Nisa ya, di Jadwal juga nggak ada dikasih identitas kelas Bahasa Inggris atau Bahasa Nisa. Baik, saya hanya memberikan materi kuliahnya itu sekitar 30 menit, paling lama 45 menit. Karena pertimbangan-pertimbangan beban maupun hal-hal teknis yang harus diadapi oleh mahasiswa. Oleh karena itu, perkuliahan ini mengharuskan mahasiswa lebih aktif dan punya spirit membaca textbook-nya, ataupun mencari sumber-sumber lain. Nah, kuliahnya juga ada project, karena ini project-based learning, pembelajaran berbasis project, yang nanti akan di-arrange, diatur sedemikah rupa oleh Pak Diki. Di tengah perjalanan nanti juga akan saya sampaikan juga bagaimana cara saudara melakukan pekerjaan itu. Nah, silakan dipelajari skenario perkuliahannya dari rencana pembelajaran satu semesternya itu. Nah, di awal kuliah pertama ini, kita akan menjelaskan tentang sistem itu sendiri. Karena kuliah kita kan system modeling, memodelkan sistem. Berarti yang menjadi objek adalah sistem. Nah, sementara model itu sendiri, karena permodelan sistem berarti ada aktivitas untuk menghasilkan sebuah model. Model dari apa? Ya, model dari sistem. Oleh karena itu, kita harus mengerti dulu apa itu sistem. Nah, ternyata di dalam dunia bisnis dan dunia industri itu ada sistem dan ada bukan sistem. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Ini sebuah sistem atau ini bukan sistem? Nah, salah satu karakteristik keilmuan teknik industri itu adalah sistem. Ada frasa, integrated system. Nah, apa itu integrated system? Saya pikir itu sudah diberikan banyak penjelasan pada saat perkuliahan di pengantar teknik industri dan perjalanan-perjalanan perkuliahan lainnya ya. Nanti di sini kita akan coba refresh kembali, sehingga pemahaman saudara terhadap makna sistem itu bisa semakin jelas. Kita awali dengan sistemnya itu sendiri. Saya akan jelaskan apa itu teori sistem. Kemudian, bagaimana kita berpikir sistem, sistem thinking. Berpikir sistem itu seperti apa? Nah, karena kita bicara berpikir sistem, disitu ada dua kata, berpikir dan sistem. Nah, sekarang kalau ditanyakan apa output dari berpikir. Berpikir itu artinya kan ada proses ya. Ada proses. Karena ada proses, pasti ada output. Tidak ada proses tanpa output itu tidak ada. Semua proses pasti ada output. Hanya saja tipe dari output itu ada yang intended, ada yang unintended. Intended berarti outputnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan tujuan kita. Tapi kalau unintended, kita tidak pernah mengharapkannya, tetapi keluaran itu muncul. Contoh ya, misalnya di sebuah pabrik ingin membuat mobil. Mobil yang dihasilkan itu adalah intended product. Produk yang memang kita harapkan, yang memang kita proses, sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan mobil. Tetapi ada output yang kita tidak pernah rencanakan dan kita tidak inginkan, tapi ada. Contohnya apa ya, limbahnya. Nah, limbahnya. Itu adalah output juga dari proses. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita mulai dengan yang fundamental, prinsipal dari sistem itu sendiri. Kalau kita berpikir sistem, berarti itu ada berpikir, ada sistem. Nah, apa itu berpikir? Nah, kita mulai saja dari luarannya. Nah, coba saudara sebutkan satu saja. Apa luaran dari berpikir? Siapa yang mau jadi volunteer? Biar cepat kuliahnya. Apa luaran dari berpikir itu? Contoh luaran dari berpikir. Hanafi, ada Hanafi? Apa Hanafi? Hanafi Fahruri ini ada, hadir? Hadir, Pak. Kenapa berpikir itu? Luaran dari berpikir apa yang kamu bisa nalar? Bagaimana, Pak? Kamu bisa baca slide saya itu. Sebutkan luaran dari berpikir. Kamu bisa baca ya slide-nya ya? Bisa, Pak. Apa luaran dari berpikir? Kalau kamu disuruh berpikir, luarannya itu apa? Hasilnya apa? Kalau saya tanya kepada kamu, saya tanya, berapa usiamu, maka kamu berpikir, kan? Apa yang kamu pikirkan? Kapan lahir, dan sekarang tahun berapa? Kemudian dicari selisihnya. Maka keluarlah angka. Angka itu adalah luaran dari proses berpikirmu. Berarti luaran dari berpikir itu apa? Mungkin ide mungkin, Pak, atau pengetahuan, Pak? Ya. Ya kalau secara jenerik, apa yang diungkapkan itu gagasan, ide, pengetahuan. Itu yang diungkapkan. Tapi yang diungkapkan itu, sebuah luaran yang diinginkan atau tidak. Jadi luaran dari berpikir itu adalah jawaban. Jawaban itu bisa berbentuk gagasan. Jawaban itu bisa sebuah pengetahuan. Tapi luaran dari berpikir adalah jawaban. Nah jawaban itu, sesuai dengan diinginkan atau tidak, ya bergantung dari apa yang ditanyakan. Sebuah jawaban itu sesuai atau tidak bergantung dari kualitas yang berpikir. Apakah yang berpikir itu punya pengetahuan atau tidak terhadap pertanyaan? Apakah dia punya informasi yang lengkap terhadap pertanyaan? Apakah dia punya pengalaman yang baik terhadap yang dipertanyakan? Jadi di situ ada input, ada output. Berpikir itu adalah proses. Jadi kalau kita ingin tahu seseorang itu berpikir atau tidak, maka kita perhatikan dia memberikan jawaban atau tidak. Nah saudara bisa saja memberikan jawaban. Tanpa ditanya, itu bukan berpikir. Jadi orang yang tidak nyambung ya, dia menjawab saja. Padahal tidak ditanya. Jadi yang disebut berpikir adalah, luaran dari berpikir adalah jawaban. Jawaban itu bisa berbentuk knowledge, bisa berbentuk idea, bisa berbentuk solusi. Ya, apa saja yang bisa kita kategorikan bergantung kepada apa yang kita tanya. Itu disebut berpikir. Jadi luaran dari berpikir itu, hakikatnya adalah jawaban. Bentuk dari jawaban itu ya bergantung. Maka dia bisa menjadi sekedar ide. Bisa dia naik levelnya menjadi knowledge. Itu satu hal. Kemudian ada, kalau kita bicara berpikir sistem, berpikir tadi jelas. Berpikir itu jelas. Kita bisa berpikir, kalau kita ditanya, maka kita akan berpikir. Gak mungkin kita berpikir, ada kejadian berpikir tanpa ditanya. Misalnya sendirian Pak di kamar. Tapi saya berpikir. Ya karena dirimu sendiri yang bertanya, maka kamu berpikir. Dirimu sendiri yang bertanya, maka kamu berpikir. Jadi hakikatnya berpikir itu ditrigger, dipicu oleh sebuah pertanyaan. Nah selanjutnya, sistem. Kita bicaranya sistem. Apa itu sistem? Nah sebelum kita sampai ke sana, kita lihat dulu di kehidupan kita sehari-hari. Nah sebutkan sebuah sistem yang menurut saudara itu bidang dari teknik industri. Sebenarnya sebut saja sebuah sistem. Yang saudara tahu ya. Yang menurut saudara itu adalah sistem. Nah itu siapa? Coba Fitri. Fitri Rahmat hadir. Fitri? Hadir Pak. Apa menurut kamu contoh sebuah sistem? Pak, pabrik Pak. Kenapa pabrik kamu anggap sebagai sebuah sistem? Karena di dalamnya terdapat sebuah siklus yang terus menerus, Pak. Jadi semuanya itu terintegrasi, Pak. Yang contoh lain, kita siapa? Dila hadir. Dila. Dila udah hadir. Apa yang kita berikan? Kalau sistem produksi Pak, apa yang dipahami sudah dikelas setelah produksi, apa itu sistem produksi, yang sedangkan saja usaha textbook Bagaimana kehaliran dari produksi itu sendiri Pak? Oke, yang berikutnya, Ilham, hadir Ilham? Hadir Pak Oke, kamu bisa ikuti Ilham ya? Mau sebelumnya Pak, di layar saya untuk PowerPointnya nggak kelihatan Pak? Mungkin itu nggak terkenal lagi sama saya Pak Nah kamu bisa mengikuti kan? Insya Allah bisa Pak Nah pertanyaannya, coba sebutkan apa yang dimaksud dengan sistem, menurut pikiranmu? Menurut saya sistem itu kayak suatu proses yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan Pak Jadi, yang saya minta sebutkan contoh sebuah sistem Tadi ada yang mengatakan pabrik itu sistem Produksi itu sistem Mungkin dari saya Pak, seperti apa yang kita lakukan sekarang ini Pak Kita kan sedang, mahasiswa ini sedang berkuliah Berkuliah ini termasuk dalam suatu sistem Pak Ya diberi nama, apa namanya? Sistem perkulian Ya Pak, sistem perkulian ini Pak Perkuliahan Kenapa perkulian sebagai sebuah sistem? Karena kita ada output yang ingin dicapai Pak Dengan kita ini dalam proses dalam melakukan suatu kegiatan Yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan Pak Untuk mencapai output yang diinginkan Pak Jadi, semua jawabannya itu benar Ya apa saja itu bisa sebagai sebuah sistem Apa saja itu bisa sebagai sebuah sistem Cuma tadi kan saya minta spesifik ya Ilham Yang teknik industri Perkuliahan itu bukan teknik industri Pabrik, teknik industri Production itu teknik industri Jadi, apa saja itu adalah sistem Ya apa saja itu adalah sistem Jadi sebenarnya hakikat sebuah mobil itu sistem Pohon durian itu sistem Pohon rambutan itu sistem Semangka itu sistem Kursi itu sistem Meja itu juga sistem Ruangan itu juga sistem Jadi, apa saja itu bisa menjadi sistem Tapi juga bisa menjadi bukan sistem Kapan dia bisa menjadi sistem? Pabrik itu adalah sistem Kapan dia menjadi bukan sistem? Ya Nah itu dipikirkan Ya Kapan dia menjadi bukan sistem? Pabrik Argumentasinya jelas Ada elemen, ada proses, ada interaksi, dan lainnya Maka saya menyebutnya sebagai sistem Nah sekarang saya kasih berpikir yang lain Kapan pabrik itu menjadi sebuah bukan sistem Sesuatu yang bukan sistem Tadi saya sudah sebutkan Apa saja itu bisa Apa saja itu bisa menjadi sistem Bisa menjadi sistem Berarti bisa juga menjadi bukan sistem Kan kata-katanya bisa Dia bisa menjadi pacar saya Kan bisa Apakah berarti dia pacar saya? Belum tentu Ya kan? Kan begitu Logikasi logisme itu Pabrik adalah sistem Kapan dia menjadi sebuah sistem Dan pabrik itu juga bisa menjadi bukan sistem Kapan itu? Oke Nah saudara ikuti dulu Pemahamannya ya Pemahamannya Maka disini Ada istilah Berpikir sistem Sistem thinking Dalam bahasa Inggrisnya Sistem thinking Itu berpikir sistem Ada juga Thinking system Ada berpikir sistem Ada sistem berpikir Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia kan ada teori diterangkan-menerangkan BM, MD gitu ya Berpikir sistem Kalau kita Pahami dari sudut pandang Bahasa Berpikir sistem Berarti Cara kita berpikir itu Mengikuti Ciri dari sebuah Sistem Jadi proses berpikirnya Proses memahaminya Proses memproduksi jawabannya Itu berpikir Jadi proses untuk bisa menjawab itu Secara sistem Itu berpikir sistem Tapi kalau sistem berpikir Ini benda Sistem berpikir benda Apa ya? Computer Kalkulator Itu sistem berpikir Apalagi Itu makin nyata Kalau kita berikan Artificial intelligence Diberikan kecerdasan buatan Seperti robot Itu adalah Sistem berpikir Sebuah sistem Sebuah objek Yang mampu berpikir Berarti dia benda mati Tapi benda itu Diberi kemampuan Untuk mampu berpikir Nah maka teknologi Teknologi komputer Itulah yang membuat Benda-benda mati Itu bisa Punya kemampuan Untuk berpikir Itu sistem berpikir Tapi kalau berpikir sistem Benda mati Sebagai sistemnya Sebagai objeknya Dan yang berpikir itu Manusia Orang yang hidup Orang yang punya kecerdasan Orang yang punya mental Orang yang punya Keinginan Dan seterusnya Itu berbeda Jadi sistem thinking Sama thinking system Di sana perbedanya Kalau sistem thinking Berpikir sistem Itu adalah orang Berarti dalam konteks bisnis Itu adalah pengambil Keputusan Kalau sistem berpikir Itu alat Yang akan Atau dibutuhkan Oleh pengambil Keputusan Nah itu dari sisi terminologi Kalau nanti Anda membaca Artikel-artikel yang berkaitan dengan Sistem teori Supaya paham dulu terminologinya Oke Kita spesifik Mendalami Ada berpikir sistem Nah sebelum Didefinisikan Supaya saudara tidak Justru berpikirnya itu Nanti tidak berpikir sistem ya Maka Kita awali dulu Kita mulai dari akhir Dan berakhir di awal Itu filosofinya Habibie Dimulai dari akhir Dan berakhir di awal Maka saya tanya Berpikir sistem Berikan contoh Kebijakan Kebijakan Ini saya Berikan pertanyaannya Bebas Tidak kaku Tidak Seputar Tadi industri Tapi apa saja Yang menurut saudara itu Kebijakan Contoh kebijakan itu Bisa peraturan rektor Bisa undang-undang Bisa peraturan presiden Bisa keputusan presiden Bisa standar operating procedure Apa saja yang disebut Sebagai policy Bentuk-bentuknya ya Bentuk-bentuknya Undang-undang Peraturan pemerintah Standar operating procedure Peraturan rektor Keputusan rektor Itu kebijakan Nah Berikan contoh Produk kebijakan Yang menurut saudara Produk tersebut Merupakan Hasil dari Proses Berpikir Sistem Apa contoh Contoh produknya Gina Hadir Gina Hadir Pak Mohon mausin Tadi agak melek Gimana tadi Pak Kebijakan Kamu dengeri Saya ulangi Supaya bisa diikuti Sebutkan contoh Kebijakan Yang dihasilkan Dari sebuah Proses Berpikir Sistem Kebijakan Itu apa Gini Kebijakan Dari Proses Berpikir Sistem Contoh Kebijakan Dari Proses Apa Peraturan Seperti Peraturan PPKM Nah Itu Kebijakan Sekarang Apakah PPKM Sebagai Sebuah Kebijakan Menurut Gina Itu Dihasilkan Dari Perpikir Sistem Iya Pak Dari Publik Sistem Ya Argumentasi Apa Karena Dari Tujuan Dari Kebijakan Dari PPKM Itu Supaya Ada Ada Outputnya Supaya Covid itu Tidak Semakin Menyebar Lebih Tinggi Langkah Covidnya Pak Jadi Ada Batasan Batasan Supaya Kayak interaksi Secara langsung Itu bisa Dikurangi Nah Jadi Outputnya Supaya Menilai Covidnya Yang lainnya Zaki Hadir Zaki Hadir Nah Zaki Beri contoh Yang menurut Zaki Itu Sebuah Polisi Sebuah Kebijakan Tadi Menurut Gina PPKM Keywordnya Adalah PPKM Itu Disebut Hasil Dari Berpikir Sistem Karena Ingin Menjawab Pertanyaan Bagaimana Cara Mengurangi Jumlah Korban Akibat Pandemi Ini Kira-kira Itu ya Saya Pertegas Penjelasan Dari Si Gina Nah Kalau Zaki Punya Contoh Lain Apa Contoh Lain Yang Menurut Zaki Itu Adalah Sebuah Kebijakan Yang Dihasilkan Dari Berpikir Sistem Menurut Zaki Kebijakan Berpikir Sistem Pada Contohnya Di Unang Ini Pak Kebijakan Untuk Keringanan UKT Karena Akibat Pandemi Ya Kenapa Itu Merupakan Produk Dari Berpikir Sistem Kebijakan Karena Manusia Yang Membuat Kebijakan Itu Pak Bukan Alat Oke Yang Lainnya Juna Ini Hadir Juna Juna Hadir Juna Bisa Ngikuti Nah Pertanyaannya Sama Beri Contoh Kebijakan Sebuah Kebijakan Yang Menurut Juna Ini Itu Adalah Kebijakan Yang Dihasilkan Dari Berpikir Sistem Contohnya Apa Contohnya Yang Dari Hasil Berpikir Sistem Itu Seperti Pemberian Jam Kerja Di Suatu Tempat Pekerjaan Gitu Pak Contohnya Kayak Sif Pembagian Sif Sif Terhadap Karyawannya Pak Pembagian Sif Supaya Kayak Iya Pak Ya Kenapa Karena Menurut Juna Kepatan Kepatan Berpikir Sist Karena Tujuannya Itu Dibagi Dibuatnya Pembagian Sif Supaya Kayak Menghindari Tingkat Kelelahan Yang berlebih Terhadap Karyawan Sewaktu Bekerja Gitu Pak Untuk Mengurangi Tingkat Kelelahan Oke Nah Saya Simpulkan Apa Ciri Dari Sebuah Produk Berpikir Sistem Ciri Sebuah Produk Ini general Dulu ya Kita Belum Masuk Ke hal Teknis Spesifik Di TNI Industri Supaya Karena Kalau Spesifik TNI Industri Saudara Punya Modal Pengetahuan Yang Cukup Baru Saudara Bisa Paham Ini Kalau Kita Beri Contoh Yang Ada Di Sekitar Kehidupan Kita Sehari Hari Saudara Punya Pengetahuan Dan Informasi Yang Cukup Karena Setiap Hari Itu Saudara Baca Dengar Atau Ketahui Karena Contohnya Juga Kehidupan Sehari Hari Saya Sudah Memberi Highlight Tadi Berpikir Itu Memberi Jawaban Sistem Itu Adalah Apa Saja Yang Sedang Kita Amati Sistem Itu Apa Saja Yang Sedang Kita Persoalkan Kalau Kita Sedang Persoalkan Kita Permasalahkan Maka Akan Muncul Pertanyaan Karena Muncul Pertanyaan Terpiculah Berpikir Berpikir Terhadap Apa Terhadap Pertanyaan Itu Pertanyaan Itu Muncul Dari Mana Dari Persoalan Maka Kita Bisa Definisikan Sistem Itu Adalah Situasi Yang Sedang Kita Permasalahkan Contoh Kenapa PPKM Itu Merupakan Policy Kebijakan Yang Kita Bisa Anggap Sebagai Output Dari Berpikir Sistem Karena Berangkat Dari Situasi Yang Sedang Kita Permasalahkan Kita Sedang Mempermasalahkan Pandemikah Atau Sedang Mempermasalahkan Korban Akibat Pandemi Itu Berbeda PPKM PPKM itu Adalah Sebuah Kebijakan Yang sedang Mempermasalahkan Akibat dari Pandemi Bukan Pandeminya Akibat dari Pandemi Yaitu Banyaknya korban Itu sedang Dipermasalahkan Maka Muncul Pertanyaan Bagaimanakah Caranya Untuk Bisa Mengurangi Jumlah Korban Batasilah Mereka Untuk Saling Bertemu Selesai Tapi Kalau Kita Sedang Mempersoalkan Pandeminya Itu Bukan Hanya Masalah Korban Masalah Apa Tipe Dari Virus Itu Bagaimana Virus Itu Bekerja Siapa Saja Akan Terdampak Dari Mana Asal Muasalnya Apa Komposisi Dari Virus Itu Banyak Tapi PPKM Itu Tidak Sedang Mempersoalkan Pandeminya Tapi Sedang Mempersoalkan Apa Yang Menjadi Akibat Dari Pandemi Itu Dan Salah Satu Akibat Yang Sedang Dipermasalahkan Adalah Jumlah Korban Maka PPKM Itu Hanya Efektif Sebuah Kebijakan Yang Efektif Untuk Mengatasi Jumlah Korban Tidak Efektif Untuk Menemukan Bagaimana Cara Membunuh Atau Mengurangi Atau Membatasi Pergerakan Virus Nah Jadi Sistem Itu Adalah Situasi Ya Yang Sedang Kita Persoalkan Atau Dalam Verasa Asingnya Problematic Situation Problematic Situation Jadi Jadi Situasi Yang Penuh Dengan Problematika Itu Adalah Sistem Nah Kita Ambil Spesifik Ke Dunia TNI Industri Produk Ya Ada Produk Spesifik Printer Printer Kenapa Printer Itu Saya Definisikan Sebagai Sistem Karena Printer Tersebut Dari Waktu Ke Waktu Penjualannya Turun Sementara Tuntutannya Penjualannya Itu Ada Targetnya Satu Tahun Harus Satu Juta Unit Terjual Tapi Dalam Satu Tahun Dalam Lima Tahun Terakhir Yang Terjual Itu Selalu Di Bawah Satu Juta Ketika Saya Munculkan Pertanyaan Kenapa Printer Ini Selalu Di Bawah Target Penjualannya Maka Saat Itu Saya Sudah Definisikan Printer Is A System Karena Ada Problematic Situation Yang Melekat Pada Printer Itu Apa Isunya Penjualan Di Bawah Target Maka Saat Itu Akan Muncul Pemikiran Bagaimanakah Cara Untuk Bisa Meningkatkan Penjualan Printer Muncullah Strategi Muncullah Pemikiran Untuk Check Quality Muncullah Pemikiran Untuk Cek Harga Apakah Dia Kompetitif Atau Tidak Dan Seterusnya Akhirnya Nanti Nanti Akan Keluar Policy Kebijakan Terhadap Pengelolaan Printer Sebagai Sebuah Produk Di Perusahaan Kita Tapi Kalau Ada Printer Laris Manis Saja Gak Pernah Saudara Persoalkan Maka Printer Itu Tidak Merupakan Sebuah Sistem Karena Tidak Pernah Saudara Persoalkan Itu ya Bisa dipahami ya Berfikir Sistem Kapan Berfikir Sistem Terjadi Ketika Kita Sedang Mempersoalkan Karena Kita Sedang Mempersoalkan Maka Butuh Jawaban Begitu Filosofinya Nah Ketika Ketika Ingin Menghasilkan Sebuah Jawaban Maka Satu Saudara Harus Punya Pengetahuan Yang Cukup Terhadap Masalah Itu Dua Saudara Harus Punya Informasi Yang Lengkap Terhadap Masalah Yang Sedang Saudara Kaji Ketiga Akan Lebih Handal Kalau Saudara Punya Pengalaman Terhadap Masalah Yang Akan Saudara Selesaikan Tersebut Itu Berfikir Sistem Cirinya Pengetahuan Yang Cukup Informasi Yang Lengkap Dan Punya Pengalaman Tapi Sarat Wajibnya Dua Pengetahuan Yang Cukup Dan Informasi Yang Lengkap Meskipun Saudara Tidak Punya Pengalaman Tapi Bisa Dikover Oleh Knowledge Ad Equate Knowledge Jadi Pengetahuan Yang Cukup Oke Clear Berfikir Sistem Nah Kalau Sistem Berfikir Itu Adalah Alat Jadi Kalau Saudara Misalnya Pakai Google Assistant Atau Saudara Pakai Google Translate Maka Jawaban-jawaban Dia Itu Merupakan Output Dari Sebuah Sistem Berfikir Alat Sistem Berfikir Program Komputer Sistem Berfikir Kalau Dia Kita Kasih Rule Based Basis Aturan Jika Begini Maka Begitu If Then Itu Logika Logika If Then Itu Sistem Berfikir Ada Berfikir Sistem Ada Berfikir Linear Apa Bedanya Saya Langsung Jawab Saja Kalau Kita Berfikir Sistem Seperti Contoh Printer Tadi Komprehensif Berdampak Jangka Panjang Mempunyai Impact Ekonomi Yang Positif Jadi Berfikir Sistem Itu Hasilnya Yang Baik Baik Semua Berfikir Sistem Itu Hasilnya Yang Baik Baik Semua Kalau Berfikir Linear Itu Seperti Saudara Menghadapi Masalah Dengan Layar Monitor Saudara Monitor Layar Monitor Ini Kadang Hidup Kadang Mati Ini Kenapa Saudara Tepuk Tepuk Monitor Itu Saudara Berfikir Linier Yang Penting Hidup 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 Dulu Nanti Setelah Kita Shutdown Besok Ulah Lagi Dilakukan Hal Yang Sama Jadi Saudara Tidak Pernah Berfikir Untuk Jangka Panjang Itu Berfikir Linier Jadi Kalau Dari Kita Tabelkan Berfikir Sistem Itu Memperhatikan Keseluruhan Berfikir Sistem Kalau Berfikir Linier Dia Melihat Sesuatu Itu Sebagai Sepotong Sepotong Kalau Saudara Melihat Layar Komputer Saudara Rusak Saudara Melihat Masalahnya Hanya Pada Layar Saudara Tidak Pernah Berfikir Bahasanya Itu Berkaitan Dengan Saudara Tidak Punya Uang Kalau Mau Beli Itu Tidak Saudara Pikirkan Efek Saudara Terhambat Dalam Melaksana Pekerjaan Saudara Tahunya Hari Ini Saya Pakai Komputer Layarnya Kok Mati Titik Itu Sepotong Sepotong Tidak Berorientasi Kepada Jangka Panjang Tidak Memikirkan Impact Positifnya Efek Positifnya Tidak Mempertimbangkan Apa Benefit Yang Akan Diperoleh Dari Perbaikan Perbaikan Terhadap Situasi Itu Itu Berfikir Sistem Keseluruhan Lawannya Sepotong Sepotong Jadi Kalau Berfikir Sistem Berorientasi Kepada Penyelesaian Masalah Kalau Berfikir Linear Problem Trouble Shooting Kalau Berfikir Sistem Problem Solving To solve The problem Kalau Berfikir Linear Suit The trouble Jadi Concernnya Beda Kalau Berfikir Sistem Fokus On Problems The problems Kalau Berfikir Linear Fokus Kepada Trouble Susahnya Naik Motor Itu Berfikir Linear Tapi Susahnya Beli Sepeda Motor Itu Bisa Masuk Kategori Berfikir Sistem Significantly Different Jadi Trouble Dengan Problems Itu Frasa Yang Berbeda Saudara Tidak Suka Dengan Seseorang Kita Sedang Bicara Trouble Trouble Maker Tapi Kalau Saudara Bicara Tentang Bagaimana Nasib Menyelesaikan Studi Ini Dengan Situasi Yang Tidak Nyaman Seperti Ini Saudara Sedang Talk About The Problems Gitu Karena Studi Ini Bicara Masa Depan Jangka Panjang Dan Impact Terhadap Diri Sendiri Maupun Keluarga Dan Banyak Orang Oke Itu Perbedaan Berfikir Sistem Berfikir Linear Jadi Berfikir Sistem Bicaranya A whole Keseluruhan Berfikir Linear Sepotong Sepotong Berfikir Sistem Kalau 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 Dalam Dunia Industri Dan Bisnis Itu Bicaranya Unpredictable Situasinya Unpredict Jadi Long Term Bicaranya Jangka Panjang Kemudian Ada Potensi Chaos Chaos Itu Bisa Bisnis Bisa Ambruk Kita Bisa Didemo Pegawai Akibat Mereka Tidak Dibayar Gajinya Macem-macem Chaos Yang Mengakibatkan Kalau Kita Punya Usaha Itu Bangkrut Habis Kita Dikejar Orang Dikejar Hutang Dikejar Polisi Karena Dianggap Tidak Melanggar Undang-undang Tenaga Kerja Dan Seterusnya Chaos Banyak Hal Yang Sangat Merugikan Kalau Berfikir Linear Situasinya Itu Bisa Diprediksi Dan Teratur Contohnya Apa Tadi Kita Mau Belajar Sepeda Motor Itu Bisa Diprediksi Kalau Sehari Lima Kali Belajarnya Bisa Kita Prediksi Ini Satu Minggu Pun Sudah Bisa Dilepas Ke Kota Sehari Lima Kali Latihan 30 Sampai Satu Jam 30 Menit Sampai Satu Jam Teratur Dan Bisa Diprediksi Oke Itu Bedanya Jadi Kalau saudara Menyelesaikan Persoalan Persoalan Hanya Sepotong Sepotong Maka Dan Saudara Selesaikan Itu Adalah Trouble Itu Bukan Berfikir Sistem Nah Ini pentingnya Berfikir Sistem Supaya Saudara Bisa Memformulasikan Masalah Dalam Riset Tugas Akhir Apa Saudara Yang Sedang Saya Permasalahkan Jadi Kalau saudara Masuk Ke Sebuah Objek Riset Itu Tidak Perlu Lihat Besar Atau Kecil Karena Kita Bukan Sedang Mempersoalkan Fisiknya Tapi Kita Sedang Mempersoalkan Situasinya Problematic Situation Mau Industri Kecil Mau Usaha Kecil Mau Industri Besar We Look Something As A Problem Kita Lihat Tidak Itu Ada Masalah Disana Kalau Kita Tidak Lihat So We Not Found The System We Not Yet Found The System Not Yet Kita Belum Ketemu Sistemnya Kenapa Karena Orang Lancar Lancar Aja Orang Biasa Biasa Aja Berarti Belum Ada Sistem Disitu Artinya Apa Artinya Kalau Bicara Pabrik Dia Menjadi Bukan Sistem Ketika Kita Tidak Lihat Ada Masalah Semua Lancar So far So good Datang pagi Jalankan Pabrik Lihat Produksi Pulang Datang Pagi Seterusnya Nah itulah Yang tidak Dikenal Dalam dunia TNI Industri Sebab TNI Industri Itu bicara Continuous Improvement Jika Masalah Apa Yang Sudah Hadapi Oh saya Tidak Ada Masalah Justru Anda Tidak Punya Masalah Itulah Menjadi Masalah Kok Bisa Anda Menganggap Tidak Ada Masalah Berarti Kita Belum Berpikir Continuous Improvement Continuous Improvement Filosofinya Bicaranya Lakukan Perbaikan Sebelum Muncul Masalah Preventif Oh Penjualan Bagus Ya Tingkatkan Tapi Sekarang Dari atas Target Tingkatkan IP Saya 3,25 Dari target 3,0 Tingkatkan Tapi Sudah 3,25 Kenapa Tidak 3,3 IP Saya Tiap saat Sudah 4 Sudah 6 Semester IP 4 Terus Mau Ditingkatkan Kemana Lagi Percepat Studinya Continuous Improvement Jadi Dia Bicaranya Perbaikan Terus Menerus Bukan Wait The Problem Bukan Nunggu Masalah Kalau Anda Menunggu Masalah Waiting The Problem Itu It Mean You Still Find The Trouble Anda Sedang Cari Kesulitan Bukan Masalah Beda Di Di Pabrik Kita Bukan Cari Kesulitan Tapi We Are Solving The Problem Kita Selesai Ini Masalah So The Big Question Is What Is The Problem Nah Ketika Ketika Kita Cari Apa Itu Problem Itulah Sedang Kita Membentuk Sistem Ya Apa Saja Yang Sedang Sudah Permasalahkan Supaya Pabrik Ini Berkesinambungan Kita Tidak Bangkrut Perusahaan Mendapatkan Keuntungan Yang Besar Semua Sejahtera Konsumen Juga Puas Nah Saat Itu Kita Sedang Berpikir Sistem Jadi Ahold Keseluruhan Tidak Sepotong Sepotong Tidak Ego Tidak Diri Sendiri Yang Dipikirkan Tidak Satu Dua Orang Yang Dipikirkan Tidak Hanya Memikirkan Sebuah Mesin Oke Seperti Itu Jadi Sistem Itu Bicara Objek Attribute Relational Environment Lingkungan Gitu Ya Dan Seterusnya Nanti Bahan Ini Akan Saya Berikan Jadi Yang Ingin Saya Pertegas Pada Perkulian Kita Hari Ini Adalah Saudara Mampu Membedakan Apakah Saudara Sudah Punya Skill Keterampilan Berpikir Sistem Atau Saudara Ini Tipikal Berpikir Linier Nah Kalau Berpikir Linier Berarti Saudara Belum Punya Pengetahuan Yang Cukup Nah Itu Saja Sebelum Saya Akhiri Ada Pertanyaan Nanti Bahannya Saya Kirimkan Ada Yang Saudara Tanyakan Sampai Disini Pertanyaan Pak Ya Sebelumnya Perkenalkan Nama Saya Kostarin Darifan BP 1910 933 2017 Pak Untuk Mengenai Tentang Yang Berpikir Sistem Sama Sistem Berpikir Tadi Apakah Pegawai Kantoran Pegawai Kantoran Termasuk Sistem Berpikir Pak Baik Kalau Seorang Pegawai Irfan Tadi ya Termasuk Irfan Arifan Arifan Panggilannya Arif atau Ivan atau Ari Atau Van Ari Pak Kalau Ari Nanti Bekerja Datang Datang Pagi Pulang Sore Datang Pagi Pulang Sore Maka Ari Masuk Kategori Sistem Berpikir Tapi Kalau Ari Datang Hari Ini Apa Yang Bisa Saya Lakukan Supaya Kinerja Dari Perusahaan Saya Ini Bisa Lebih Baik Saat Itu Kita Berpikir Sistem Kenapa Karena Ari Akan Cari Apa Problemnya Ini Tidak Ada Keluhan Tidak Mungkin Tidak Ada Keluhan Justru Itu Masalah Maka Ari Akan Cari Tergantung Dari Bidang Pekerjaan Kalau Ari Bekerja Di Bidang Logistik Menangani Tentang Pemilihan Vendor Menangani Tentang Jaminan Jadwal Material Itu Datang Ke Pabrik Kita Tepat Waktu Menjamin Jumlahnya Tepat Seperti Pesanan Menjamin Kualitasnya Sesuai Dengan Yang Kita Pesan Kita Kontrak Dengan Vendor Maka Ari Akan Selalu Cari Apa Yang Bisa Diperbaiki Dari Sistem Pengadaan Ini Maka Ari Masuk Kategori Berfikir Sistem Tapi Kalau Datang Ke Pekerjaan Cek Barang Sudah Masuk Sudah Pak Bagai Kualitas Oke Pak Sudah Approve Itu Sistem Berfikir Ya Sudah Setara Dia Dengan Komputer Setara Dia Dengan Kalkulator Setara Dia Dengan Meja Kalau Mejanya Bisa Dikasih Kecerdasan Bergera Gera Sendiri Kan Itu Sistem Berfikir Nah Teknik Industri Itu Tidak Dilatih Seperti Itu Kita Dilatih Untuk Punya Kemampuan Berfikir Sistem Kenapa Karena Keilmuan Teknik Industri Itu Satu Apa Skillnya Yang Sangat Menonjol To Make The Better Decision Jadi Selalu Mengambil Keputusan Yang Paling Baik Yang Terbaik Jadi Decision Maker Makanya Slogan Slogannya Itu Teknik Tidak Industri Itu Manager Teknik Kita Ini Manager Apa Siri Manager Ya Ngambil Keputusan Bukan Menyelesaikan Kesulitan Bukan Tempat Curhat Anda Presiden Direktur Datang Pegawai Curhat Tidak Itu Pekerjaan Tidak Industri Itu Pekerjaan Sekolah Tidak Industri Make The Decision Kalau Udah Bicara Pengambilan Keputusan Bicara Jangka Panjang Komprehensif Melibatkan Banyak Orang Dan selalu berorientasi kepada hal-hal positif Apa yang akan menguntungkan perusahaan kita Bagaimana cara kita mensejahterakan pekerja kita Bagaimana supaya konsumen itu loyal kepada kita Nah itu kan butuh keputusan-keputusan Managerial Maka butuh skill berpikir sistem Jadi begitu Kita lihat dulu, tidak semua juga Pegawai itu sistem berpikir Tapi kalau ciri-ciri bekerja seperti yang saya sebutkan Dia sistem berpikir, sayang sekali ya Tidak ada pengaruh pendidikan Termasuk juga kalian Kalau nanti bekerja atau jadi mahasiswa Kalau Anda jadi mahasiswa itu sistem berpikir Ya datang, dengarkan kuliah, pulang Datang, dengarkan kuliah, pulang Tidak ada berpikir sistemnya Oke, gitu ya Ari ya Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Yang berkaitan dengan keteknikan Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan Saya akan close perkulian kita Nanti rekaman ini akan saya kirimkan juga Mungkin Nanti kita lihat lah Kayaknya lebih mudah dari Youtube Karena dari Youtube itu kelebihannya Dia bisa menyesuaikan resolusinya Sehingga paket datanya bisa lebih hemat Baik, kita akan lanjutkan perkuliahannya Pada pertemuan berikutnya Nanti saya akan informasikan melalui Media Group Dibaca buku Meskipun saya tidak perintahkan ya Apa yang harus dibaca Semua bab itu penting Kemudian dipelajari skenario perkuliahan Supaya keterbatasan kita Seperti saat ini Itu tidak justru mengurangi Atau membatasi pengetahuan Anda mengalami masa-masa sulit Ada namanya learning loss Kehilangan makna pembelajaran Akibat belajar seperti ini Kalau perilaku saudara tidak dirubah Saudara masih status quo Sama seolah-olah seperti kuliah biasa Maka akan banyak kebocoran itu Yang terjadi Ilmu itu menguap begitu saja Sayang Kita usahakan semaksimal mungkin Untuk bisa bekerja secara efektif dan efisien Modal besar saudara memang paket data Itu sulit dihindari Karena saudara sebanyak download Banyak mendengarkan Oleh karena itu Karena saya batasi hanya bisa 30-45 menit Langsung kepada esensi topik Itu butuh Kesiapan saudara Jadi banyak-banyaklah membaca Tidak ada ruginya banyak membaca itu Jadi dibaca e-booknya itu dengan baik Skenari kuliah Dipelajari Nah silahkan ditanyakan pada saat pertemuan Skenari kuliah itu Bukan hanya masalah materi kuliah Diberi keleluasaan Kalau saya kasih atau buka sesi pertanyaan Silahkan diklarifikasi Kalau dari pesan di grup Itu kadang-kadang kalimat itu tidak lengkap Atau maksud dengan apa yang saya Pahami dari maksud Anda itu Tidak nyambung Miskomunikasi lah kita Jadi kalau ada forum Pertemuan live Silahkan dikonfirmasi Jangan malas-malas ya Apalagi 7.30 Ini jangan-jangan 80% belum mandil Sayangnya gak keluar pula Baunya dari sini ya kan Nah yang belum sarapan pun banyak juga nih Oke saya kira gitu aja Kita lanjutkan nanti di perkeluan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati